Oke, perdana terbang Di Bumperta Gue ngetes dulu feelingnya Kita rest feelingnya dulu Jadi gak berani langsung split S Gue pengen nyobain split S Sembari kita coba Nge-punch sedikit Oh, powernya kayaknya Kurang Oh, enak kok Untuk split S ya maksudnya Ini split S ya Oh, itu split S Kita coba roll Oke, kita split S lagi Oh, hati-hati power Gak bisa Jadi gak bisa ngisi kaget Karena motornya kayaknya lebih kecil ya Jadi pas ngisi power Setelah split S tuh harus Buru-buru diisi Kalau enggak Tuh, loyo dia Wajar sih, motornya lebih kecil kayaknya Karena dia 3 inch Oh, nyaris Oke lah Tapi mengingat Avata pertama dulu Kalau split S aja mati Ini enggak sih Sudah asik Ya, dia mungkin Memperbaiki ya Iya, diperbaiki om Asik om Asik om Gue power loop gak berani Pagi ini kayaknya Karena power loop kan butuh tenaga Bagus nih Ini Karena motornya menurut gue lebih kecil ya Gue biasa pakai 3,5 inch dengan motor yang cukup besar ya T-motor Jadi pas ngetes ini tuh Kurang Ngerasa powernya kurang Tapi buat pemula sih best boy Gila, ini enak banget Dan Ini ya, maksud gue Avata tuh masih ada limbungnya Kalau kita Bahasanya Prop wash ya Kalau bahasanya gue limbung kayak mobil gitu Ini enggak Kalian bisa lihat nih ya Ini Mudah-mudahan dari Google's nya Itu Gue bisa tunjukin hasil recordnya Dan tidak ada prop wash Gak ada getaran Gak ada goyang sama sekali Di bawah split S Enak banget Wih, enak banget Ini buat Pemula Kayaknya memang Rekomen sih Wuuu Kita coba ngeroll Wuuu Oh iya Kayaknya FC nya Pada saat gue tutup Throttle itu Dia tetap kayak ada Jaga Ini Jaga apa Jaga power Jadi Ini Kayak Jerit motor Jadi kayak ngebut Jadi gak nyaman Tapi wajar itu Memang terjadi Biasanya kalau Kalian pakai Whoop Gitu Iya Enak banget Saya Gue buka Ini lah Buka Google Hei Landing nya Wuuu